Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Kita panjatkan pujir dan menyukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junyungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azawajal. Alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah mengawali pembahasan tentang nama Allah. Apa? At-Toyib. Kemarin kita sudah bahas apa makna dari nama ini. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada malam hari ini kita akan membahas tentang buah manis. Yang akan dipetik ketika kita mengimani nama Allah. At-Toyib ini. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa di buku yang kita bahas ini ada empat poin. Di antara buah manis mengimani nama Allah At-Toyib. Barangkali malam ini kita cuma bisa membahas dua poin. Yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan untuk mengkaji dua nama berikutnya. Baik, yang punya kitab silahkan dibuka halaman 24. Nah, ikhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala l-mualifu al-shaykh Abdul Aziz ibn Nassir al-Jalil. Hafizhullahullah ta'ala. Min athari l-imani bihada l-ismain kareem. Min athari l-imani bihada l-ismil kareem. Aولan, mahabbatu Allah subhanahu li-sifatihi wa asmaihi t-toyibati l-jaleelati l-kareemah. Wa hamduhu alaiha wa ijlaluhu wa ta'azimuhu wa s-sana'u alaihi biha. Yang pertama, buah manisnya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis kitab ini. Min athari l-imani bihada l-ismil kareem. Di antara efek positif mengimani nama ini. Nama apa tadi? At-toyib. Awalan, yang pertama, mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan cinta kepada Allah. Li sifatihi wa asmaihi t-toyibati l-jaleelati l-kareemah. Karena sifat-sifat Allah yang sangat baik. Dan nama-nama Allah yang mulia. Dan sering memuji Allah atas nama-nama dan sifat-sifat yang mulia tersebut. Wa ijlaluhu wa ta'azimuhu. Dan juga mengagungkan Allah. Dan sering-sering memuji Allah menggunakan nama-nama tersebut. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah adalah at-toyib yang maha baik. At-toyib itu adalah yang nama-namanya baik, yang sifat-sifatnya baik. Maka efek yang akan ditimbulkan kita akan mencintai Allah. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan oleh Allah punya naluri, punya tabiat, mencintai sesuatu yang baik. Mencintai sesuatu yang indah. Apapun keindahan tersebut. Contoh. Di antara kita ada yang hobi merawat bunga-bungaan. Telaten merawat bunga. Mulai dari nanam, tumbuh, sampai yang paling ditunggu apanya? Ketika bunganya itu mekar. Rasanya capeknya. Ilang semua. Ketika melihat apa? Indahnya bunga yang mekar. Ada yang kuning. Ada yang merah. Ada yang putih. Ada yang biru. Ada yang ungu. Belum lagi nanti, enggak lama kemudian datang. Kupu-kupu yang warna-warni. Orang itu diciptakan oleh Allah punya tabiat mencintai keindahan. Tapi sayangnya, banyak di antara kita itu cuma berhenti di situ. Mengagumi keindahan makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita tidak melangkah ke langkah berikutnya yang lebih tinggi? Apa itu? Mengagumi yang menciptakan keindahan tersebut. Siapa? Allah Azza wa Jal. Banyak di antara kita ketika melihat sebuah lukisan yang indah sekali. Kita itu terjebak dalam mengagumi indahnya lukisan sampai lupa. Sampai lupa. Siapa pelukisnya? Betul? Ketika kita makan masakan enak banget. Yang penjelengan pikirkan apanya? Enaknya masakan. Enggak kepikir? Siapa yang masak? Maka seharusnya ketika kita punya hobi tanaman yang indah atau anak-anak muda yang hobi untuk manjat gunung. Dalam rangka untuk mengejar sunset atau sunrise. Kemudian ketika matahari terbit atau terbenam itu. Dia merenung, mengagumi, berdecah kagum. Harusnya orang yang beriman itu tidak berhenti hanya mengagumi keindahan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Karena sungguh yang menciptakan keindahan itu jauh lebih indah. Yang menciptakan keindahan sunset dan sunrise. Yang menciptakan keindahan bunga-bunga. Yang menciptakan keindahan kupu-kupu. Yang menciptakan keindahan laki-laki dan wanita. Itu jauh lebih indah dibandingkan apa yang diciptakannya. Maka ketika kita memahami nama Allah At-Tayyib yang maha baik. Yang maha baik nama-namanya. Yang maha baik sifat-sifatnya. Seharusnya ini menghasilkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemilik seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang indah tersebut. Bukan hanya nama-namanya yang indah. Sifat-sifatnya yang sangat baik. Dan manusia sebagaimana diciptakan oleh Allah punya tabiat mencintai keindahan. Dan juga diciptakan oleh Allah kita punya tabiat mencintai yang baik-baik. Saya tanya sama jendengan. Teman jendengan sedikit apa banyak? Teman jendengan sedikit apa banyak? Banyak. Dari teman jendengan itu ada yang nyenengkan, ada yang nyebelkan. Nyenengkan kalau nyenengkan. Betul? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang pelit, ada yang dermawan. Ada yang halus, ada yang kasar. Dari teman-teman jendengan itu, yang macam-macam itu. Yang jendengan sedikit yang mana? Yang pelit-pelit? Yang kasar-kasar? Yang suka bentak-bentak? Itu yang jendengan senengi? Tidak. Saya yakin semua sepakat di sini. Ada yang berbeda pendapat? Angkat tangan. Kita semua sepakat mencintai teman yang baik. Itu tabiat. Panjendengan sayang sama istri yang penurut. Apa sayang sama istri yang suka bantah? Yang mana? Manukur siji, Ustaz Bajone. Siji biasa repot. Pasti kita semuanya sebagai suami, Pasti akan lebih suka kepada istri yang penurut. Sebagaimana istri, Sebagaimana istri akan mencintai suami yang penyayang, Atau suami yang galak? Walaupun jendengan galak, Tetap jendengan akan katakan, Lebih suka kepada suami yang penyayang. Itu tabiat. Kawan? Bayi. Nah, Kalau kita mencintai teman-teman yang baik-baik tersebut, Yang punya sifat ini, sifat itu, Seharusnya kita lebih cinta kepada Allah, Yang super baik kepada kita. Yang setiap hari tidak pernah lupa, Untuk memberi kita izin bernafas. Yang setiap hari tidak pernah lupa, Memberi kita izin bisa? Menglihat. Yang setiap hari tidak pernah lupa, Memberi kita izin bisa? Mendengar. Yang setiap hari tidak pernah lupa, Memberikan izin kepada seluruh pembuluh darah kita, Agar bisa mengalirkan darahnya. Yang tidak lupa untuk memberi izin kepada jantung kita, Bisa? Berdetak. Yang tidak pernah lupa memberikan izin, Kepada ginjal kita untuk bekerja. Kepada liver kita untuk bekerja. Sehingga membersihkan zat-zat racun, Yang ada dalam tubuh kita. Seharusnya kita lebih cinta, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Yang sangat baik kepada kita. Maka ketika orang merenungi, Nama Allah at-toyib, Buah yang pertama, Apa tadi? Akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sekedar cinta, Tapi kecintaannya kepada Allah, Melebihi kecintaannya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan itulah puncaknya keimanan. Kalau orang sudah mencintai Allah, Melebihi kecintaan dia kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, Janin-janin itu lebih cinta sama pekerjaan, Apa sama Allah? Ya jelas cinta sama Allah. Janin-janin itu lebih cinta kepada sapi, Kepada kambing, Kepada ayam, Atau lebih cinta kepada Allah. Rata-rata dari kita akan menjawab, Ya lebih cinta kepada Allah. Tapi itu kan, Klaim. Apa klaim? Itu kan pengakuan. Pengakuan sepihak. Dan pengakuan itu harus ada apanya? Buktinya. Buktinya apa? Coba apa Ustadz buktinya? Buktinya kalau ada dua kepentingan tabrakan, Yang satu kepentingan ibadah kepada Allah, Yang satu kepentingan duniawi, Mana yang kita dahulukan? Di situ letak pembuktiannya. Tadi Anda katakan, Lebih cinta kepada Allah dibandingkan pekerjaan. Oke, sekarang ketika Allah manggil, Hayya ala sholah, Anda lagi sibuk bekerja, Mana yang Anda dahulukan? Mana yang Anda dahulukan? Sholat atau pekerjaan? Di situlah letak pembuktiannya. Apakah klaim kita tadi itu betul, Atau cuma klaim palsu. Alias cinta palsu. Di situlah akan kita buktikan. Ini buah yang pertama. Apa tadi buah yang pertama? Cinta kepada Allah. Baik, sekarang kita pindah ke buah yang kedua. Mikro. Yang kedua, Buahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, Mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baik. Mendekatkan diri itu bahasa syariatnya itu takorrup. Kenapa? Takorrup. Bertakorrup. Kepada Allah. Apa arti tadi bertakorrup? Mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang baik-baik. Di sini penulis mengatakan thanian buah yang kedua. Di antara efek positif mengimani nama Allah. Apa yang disebutkan dalam hadith yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yaitu hadith riwayat Muslim. Min annahu subhanahu tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Bahwa Allah azza wa jalla itu tayyib maha baik. Wa la yakbalu illa tayyibah. Dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka kalau kita mau berinfak. Infaklah dengan yang baik. Kalau kita pengen infak harta. Sumbernya harus sumber yang baik. Jadi keliru kalau ada orang. Lah yang mana duitnya orang cukup. Gue haji. Ya korupsi disit lah. Insya Allah kok ya nak haji kan mabrur. Dosannya apa? Dihabus semua. Rojaka yaumi wala dadu ummu akan pulang seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Buk bersikap. Itu kalau sumber dananya tayyib. Apa tayyib? Baik. Tapi kalau misalnya dari awal sumber dananya sudah tidak baik. Rasulullah s.a.w. sudah menyampaikan. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu. Di maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Sehingga ketika kita akan infak. Infaklah dengan sumber yang baik. Sehingga keliru kalau ada orang pengen. Ah saya pengen sedekah tapi continue. Terus bagaimana? Saya juga lagi males kerja ini. Ya sudah duitnya didepositokan saja. Nanti kan tiap bulan dapat apa? Dapat bunga. Nah bunganya itu yang buat sedekah. Lo kebriwe. Wung riba kok buat sedekah. Riba itu sesuatu yang kotor. Sehingga tidak diterima oleh Allah sesuatu yang kotor. Masa sesuatu yang kotor kita persembahkan buat Allah? Saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan akan mantu. Akan besan. Lalu biasanya kan kalau di negeri kita. Mau besan itu kan nyiapkan apa? Hantaran. Ya. Ubur rampe gitu ya. Buat bantu orang baranggawi. Kira-kira yang jenengan bawa itu sing. Elek-elek apa sing apik-apik. Yang paling bagus. Berasnya kita pilihkan beras ya. Pandan wangi. Walaupun nungumah ya jadi orang tahu. Tapi enggak calon besan kok. Ya. Berasnya pandan wangi. Carikan ayam. Apa? Lehor apa kampung? Kampung. Ya. Terus apa lagi besannya? Minyak. Minyak ya jasing curah. Minyak yang bermerek gitu kan. Kita akan pilihkan yang terbaik. Ini padahal sama manusia loh. Kalau sama manusia kita pilihkan yang baik. Masa sama Allah subhanahu wa ta'ala kita pilihkan yang jelek-jelek. Dari riba. Hasil korupsi. Hasil kolusi. Hasil nyolong. Lu gimana sih? Sama manusia kita pilihkan yang baik-baik. Sama Allah subhanahu wa ta'ala kita pilihkan yang jelek-jelek. Padahal besan itu sudah ngasih apa sih? Belum tentu jadi juga kok. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ngasih kita. Sudah berapa tahun Allah kasih kita? Besan itu kan baru kenal. Baru kenal sebulan yang lalu, dua bulan yang lalu. Kemudian sudah kita luar biasa untuk sikapi dengan baik. Kok kita sama Allah yang sudah diberikan nekmat sekian puluh tahun. Kok malah kita pilihkan yang jelek-jelek. Bahkan orang yang imannya lebih tinggi. Dia bukan hanya sekedar berinfak dengan sesuatu yang halal. Orang yang beriman dengan level keimanan yang tinggi. Dia akan berinfak dengan sesuatu yang terbaik yang dia miliki. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lantanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian sukai. Sampai kalian mau menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Sekarang jenengan sukanya apa? Itu yang jenengan infakkan. Bukan jangan wis Arab. Mambu. Bahkan wis mandan. Mambu bukan. Jenengan sukanya apa? Oh saya sukanya gulik. Masak gulik. Begitu masih kebul-kebul. Yang tidak dikasihkan semua. Yang jenengan boleh. Nikmati tapi sebagian jenengan infakkan kepada orang lain. Jenengan ingin infak. Buat kotak di mesjid. Yang terbaik yang jenengan miliki. Singapeng apa singapu-apu? Bahkan ya bahkan ya. Orang-orang yang beriman itu sampai dia pun akan pilih yang kira-kira duitnya ini masih apa? Masih ya orang kutu nebe nyetak lah. Yang masih mandan apa? Mandan alus. Ini enggak. Sudah wul-wul. Nomor seri ini beda manin. Astagfirullah. Anujujulan ya. Kembalian. Sobek. Kemudian di. Isolasi. Beda antara nomor seri yang ini sama yang ini. Lajan iman iman teman. Di infakkan baik. La ilaha illallah. Masya Allah. Yang terbaik yang jenengan miliki itu yang jenengan infakkan. Jangan dicarikan yang jelek-jelek. Lantanalun birrah. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tunfiqumimma tuhibbun. Sampai kalian berikan yang terbaik. Yang kalian sukai kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu. Enggak pernah menolak. Enggak pernah menolak permintaan orang lain. Masya Allah. Kita belum sampai level itu. Rasulullah SAW enggak pernah. Nolak permintaan orang lain. Pernah suatu saat Rasulullah SAW dikasih baju. Dikasih baju. Nabi SAW itu kan punya sohabat-sohabat yang cinta kepada beliau. Ada seorang sohabat. Kalau enggak salah tukang jahit. Atau menjahitkan baju kepada tukang jahit. Saya lupa. Yang jelas dijahitkan untuk Nabi SAW. Baju yang bagus, yang keren. Kainnya dipilihkan. Kemudian ukurannya sesuai dengan apa? Postur Nabi SAW. Ya mungkin saat itu belum ada XL. Belum ada apa? L. Tapi kan sudah bisa diperkirakan. Kadang-kadang kan orang kalau ngasih itu. Orang-orang enggak apa? Enggak sesuai dengan ukurannya. Orang-orang yang mengerti, orang yang lemuh. Dia ini es. Enggak apa? Jadi dia betul-betul bikin baju yang terbaik. Kainnya yang terbaik. Ukurannya pas. Dikasihkan sama Nabi SAW. Maka begitu dikasihkan sama Nabi SAW. Langsung beliau masuk ke rumah. Dipakai sama beliau. Dipakai sama beliau. Menyenangkan hati yang memberi. Dipakai sama Nabi SAW. Setelah dipakai. Kemudian keluar. Wah para sahabat pada apa? Pada memuji Masya Allah. Rasul. Matching. Pas banget. Warnanya pas. Ukurannya pas. Eh tau-tau ada sahabat. Ya Rasulullah. Al-Bisni'iyyahu wae Rasul. Wahai Rasul itu bajunya buat aku aja. Wahai Rasul. Bayangkan. Baru dipakai. Kalau bahasa sekarang isi mambu apa? Mambu toko. Masih bau toko. Diminta sama sahabat tersebut. Apa kata Nabi? Ya sebentar. Nabi SAW masuk. Dicopot bajunya. Dilipat lagi. Dikasihkan sama sahabat tersebut. Allahu Akbar. Coba. Kira-kira jenengan. Kalau mengalami kasus seperti yang dari Rasulullah SAW. Jenengan kasih atau tidak? Apa kira-kira komentaran jenengan? Saru. Engkau ngetein di Nabi SAW? Bodol. Kalau mau rusak baru saya kasih. Subhanallah. Nabi SAW suka. Dengan baju tersebut. Tapi Nabi SAW yakin betul. Bahwa orang-orang itu. Hamba-hamba Allah. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Kecuali ketika dia menginfakkan sesuatu yang dia sukai. Kalau ucuk-ucuk ada orang datang ke saya Ustaz. Mas aku sudah senang banget kalau motormu. Motorku. Motormu gonyong. Ya tidak harus jenengan apa namanya. Kabul kan. Kenapa? Kalau itu motor satu-satunya. Munggu pahal. Kok dicaluk si kepriwek. Ya. Jadi para ulama menjelaskan. Kalau itu membahayakan ekonomi jenengan. Ya. Membahayakan. Apa namanya. Kondisi pantap pencaharian jenengan. Maka tidak harus jenengan kasihkan. Kalau kayak baju itu kan. Nabi SAW masih punya baju yang lain. Maka Nabi SAW berikan kepada sahabat tersebut. Kemudian. Di sini dikatakan apa? Maka. 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 Seyukyanya. Seorang hamba itu. Bertakarub. Apa tadi bertakarub? Mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan amalan-amalan yang baik. Al-munba'isati minal maqasiri t'ayyibah. Yang muncul dari niat yang baik pula. Jadi. Kalau kita ingin. Betul-betul dicintai sama Allah. Maka hendaklah kita bertakarub kepada Allah. Dengan amalan yang terbaik. Dengan. Perkataan yang terbaik. Oke. Amalan yang terbaik itu yang seperti apa? Mari kita lihat firman Allah. Azzawajalla. Dalam surat Al-Mulk. Ayat 2. Surat apa? Al-Mulk. Ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alladhi khalaqal mawta wal hayata. Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan adanya kematian. Dan adanya apa? Kehidupan. Allah menakdirkan. Ada yang meninggal. Ada yang lahir. Ada yang sehat. Ada yang sakit. Ada kemiskinan. Ada kekayaan. Ada yang rizkinya lancar. Ada yang rizkinya seret. Kenapa Allah ciptakan adanya dua hal tersebut? Allah ciptakan berbagai kondisi tadi untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Perhatikan. Paling nopo? Baik. Makanya seorang ulama. Yaitu Imam Muhammad Ibn Ajlan. Berkata, Allah tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa yang amalannya terbanyak. Tapi Allah katakan siapa yang amalannya terbaik. Jadi dalam beramal kualitas itu lebih diprioritaskan dibandingkan nopo kuantitas. Apa dalam beramal? Kualitas lebih diprioritaskan dibandingkan nopo kuantitas. Tolong difahami bukan berarti kuantitas itu tidak penting. Tapi lebih penting nopo kualitas. Nah, sekarang Allah mengatakan ahsanu amala. Amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik itu yang seperti apa? Kalau misalnya terbaik itu dikembalikan kepada penilaian kita masing-masing, maka pasti akan terjadi apa? Perbedaan. Yang baik menurut saya, belum tentu baik menurut jenengan. Yang baik menurut jenengan, belum tentu baik menurut saya. Maka harus ada ukurannya. Apakah amalan yang terbaik itu? Kata ulama kita, Al-Imam Fudail Ibn Iyad, Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Yang dimaksud dengan amalan yang terbaik adalah, Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah, Yang terikhlas. Dan yang terbenar. Yang paling ikhlas. Dan yang paling nopo, Benar. Jadi untuk mengukur amalan baik atau tidak, Itu dilihat dari, Dalem dan luar. Lahir dan batin. Dalemannya, Amalan itu harus nopo? Ikhlas. Luarnya harus benar. Kalau ikhlas itu berarti, Lilahi ta'ala. Karena Allah. Kalau benar, Apa maksudnya amalan yang benar itu? Kata beliau, As-sawabuhu an yakuna ala sunnah. Yang dimaksud dengan amalan yang benar, Itulah amalan yang sesuai dengan sunnah. Alias tuntunannya. Siapa? Rasulullah s.a.w. Jadi ketika kita akan beramal, Apapun amalan yang kita kerjakan. Kita harus memperhatikan dua hal ini. Ikhlas atau tidak? Sesuai tuntunan atau tidak? Manakala amalan yang kita kerjakan, Tidak memenuhi salah satu dari dua ini. Atau bahkan salah dua. Maka amalan tersebut bisa ditolak oleh Allah s.w.t. Contoh, ada orang amal, Masya Allah, sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w. Sesuai dengan tuntunan Rasul s.a.w. Sayangnya, amalan itu tidak ikhlas. Maka tidak akan diterima sama Allah s.w.t. Atau sebaliknya, Dia ikhlas banget, Tapi, Tidak sesuai dengan tuntunan, Juga tidak akan diterima. Maka orang yang ingin amalannya diterima oleh Allah s.w.t. Dia harus memperhatikan dua hal ini. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kecuali kalau ada orang, Lalu, Orang peduli sepenting amal ya. Tunggu saja nanti ketika hari kiamat, Na'udzubillahimin dhalik, Amilatun nasibah, Taslanaron hamiyah. Surat napa? Surat napa? Al-Ghashiyah. Bismillah. Al-Ghashiyah itu salah satu nama hari kiamat. Wujuhuy yawma'idhin khashiyah. Pada hari itu, Ada wajah-wajah yang lesu. Ada wajah-wajah yang pucat. Ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Wujuhuy yawma'idhin khashiyah. Amilatun nasibah. Padahal dahulu ketika di dunianya, Dia banyak beramal. Saking banyaknya amalan tersebut, Sampai dia nasibah. Enak pun nasibah. Sampai dia itu merasa letih. Merasa capek. Saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Idealnya, Idealnya orang yang amalnya banyak sampai capek. Idealnya kemana? Kemana? Surga. Tapi ternyata apa kelanjutannya? Tasla naran hamiyah. Ternyata justru orang tersebut, Manusia-manusia tersebut, Dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla, Kedalam neraka yang sangat panas. Tasla naran hamiyah, Tusku min aynin aniyah. Dikasih minum dari sumber air yang sangat panas dan mendidih. Subhanallah. Berarti kesimpulannya, Enggak usah amal ya. Seperti itu. Apakah itu kesimpulannya? Enggak usah capek-capek beramal? Apakah demikian? Tidak. Mari kita lihat penafsiran para ulama. Kenapa orang tersebut bisa demikian? Ternyata karena amalannya tidak memenuhi syarat. Yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Disuruh ikhlas. Malah botol? Ikhlas. Disuruh sesuai tuntunan. Malah tidak sesuai tuntunan. Maka ketika kita beramal, Jangan hanya mengejar volume banyak-banyak sering-sering tidak. Tapi juga kita perhatikan ikhlas enggak. Sekarang jenengan hadir ke sini. Dimanapun ada pengajian dikejar. Jauh pun kita kejar. Niatnya apa? Betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Ingin mendapatkan ilmu. Sehingga kebodohan bisa kita buang dari diri kita. Kita singkirkan kebodohan tersebut. Sehingga kita bersabar amal di atas ilmu. Atau karena hanya untuk bangga-banggaan. Karena ingin pamer kepada orang lain. Karena ingin dikatakan, Wih, Masya Allah, Pak Anu. Nengundi-ngundi. Teka, hebat, hebring, top. Ya. Itu yang dicari. Bisa jadi nanti kita cuma dapat apanya. Capeknya saja. Cukup hanya memperkenalkan islam. Oh tidak. Selain keikhlasan juga sesuai dengan tuntunan. Kita zikir nih sekarang. Zikir. Teman kita katakan nih. Baca ini sekian kali. Ya. Coba jenengan cek dan reject. Itu dicontohkan sama Nabi SAW atau tidak. Seandainya dicontohkan oleh Nabi SAW maka sami'na wa'atan. Tapi kalau tidak dicontohkan sama Nabi SAW. No way. Enggaklah. Amalan yang dicontohkan sama Nabi SAW saja masih? Masih? Banyak yang belum kita amalkan. Amalan yang dicontohkan sama Nabi SAW. Masih banyak yang belum kita amalkan. Coba sekarang. Jenengan sebelum tidur. Apakah seluruh bacaan-bacaan yang diajarkan sama Nabi SAW sudah dibaca semuanya? Belum. Yang paling pendek saja. Bismillah. Allahumma amut wa ahyatu ahya wa amut saja kadang-kadang. Kelaleng. Apalagi yang ayat kursi. Yang al-ikhlas. Al-falak. An-nas. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah ber-34. Surat anu. Surat anu. Loh. Jening jawab teman. Itulah yang dicontohkan sama Nabi SAW. Masih banyak yang belum kita amalkan. Ngapain kita ngamalin sesuatu yang gak jelas. Belum ada contohnya dari Nabi SAW. Ya. Demi Allah. Seandainya kita habiskan waktu kita. Untuk berusaha mengamalkan seluruh sunnah Nabi SAW. Barangkali banyak diantara kita yang tidak bisa. Ya. Maka ayo. Dalam beramal itu yang terbaik. Ketika kita mengetahui nama Allah. At-Toyib yang maha baik. Maka bertakurublah. Dekatkanlah diri kita kepada Allah. Hanya dengan amalan-amalan yang baik. Dan amalan-amalan yang baik itu adalah amalan yang. Ikhlas. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.